Hai guys, welcome to today's video. Hari ini seperti judulnya, kita akan ngomongin tentang lip gloss. Setelah sekian lama aku ngomongin tentang skincare terus, hari ini gantian aku mau ngomongin tentang makeup. Dan sebelum kita masuk ke rekomendasinya, aku bakal cerita dulu sedikit ke gimana akhirnya aku sebagai pecinta lipstick yang finishnya made, tiba-tiba sekarang jadi gloss girl. Jadi itu sedikit throwback ke waktu aku masih kecil. Aku tuh kalau misalnya di kondangan keluarga, biasanya kan dandanin sama orang lain gitu kan. Terus aku tuh inget banget, aku tuh gak suka sama lipstick yang mereka pakein. Finishnya tuh satin, jadi kayak gak transfer proof gitu. Dan biasanya kalau udah dipakein lipstick itu, aku punya kebiasaan untuk langsung makan. Dan aku makan seberantakan mungkin, supaya lipsticknya itu luruh. I don't really like those kind of finish yang kayak lengket, basah gitu. Makanya kenapa setiap dipakein lipstick tuh aku langsung berusaha untuk ngapus. Nah, terus pas akhirnya pembahasari keluarin lipstick made itu, itu sampe excited banget. Karena aku ngerasa kayak, yes, akhirnya menemukan lipstick yang gak akan transfer kemana-mana. Tapi sekarang aku lagi keranjingan nyobain lipgloss. Sebenernya kenapa tiba-tiba aku beralih pake lipgloss adalah karena beberapa waktu lalu tuh kayak banyak yang bilang, kalau I have a beautiful lips, aku punya bibir yang kalau misalnya dipakein lipgloss tuh katanya bagus. Terus akhirnya aku cobalah pake lipgloss, satu. Kalau gak salah tuh luruh pertama aku tuh dari Catrice. Dan di titik itulah aku ngerasa kayak jadi lebih confident, if you would say. Karena aku ngeliat bibir aku tuh jadi kayak, wow, looks healthy, looks plump, and also a little bit sexier. Terus kayak lebih festive aja gitu loh tampilan mukaku. Karena lipgloss itu sendiri kan udah menarik perhatian ya. Karena mereka shiny gitu dibandingkan lipstick made yang lebih datar dan flat gitu. Jadinya kalau misalnya pake makeup itu gak perlu yang heboh-heboh kayak misalnya kayak gini. Sebetulnya kan gak pake eyeshadow juga. Aku bisa aja keluar pake lipgloss aja. Dan people would still think that I put makeup on. Nah terus tadinya tuh aku mau masukin juga lipgloss dari luar negeri. Cuman karena aku lagi pengen hashtag support brand lokal. Hari ini kita akan ngomongin dari brand lokal dulu. Maybe one day I will make the ones yang juga ada produk dari luar negerinya. So without further ado, let's jump into the video. Sebetulnya tuh aku gak tau ya ada berapa banyak orang yang suka pake lipgloss. Karena ya mungkin ada juga orang luar sana yang kayak aku dulu gak suka pake sesuatu yang gak transfer proof gitu. Apalagi lipgloss itu kan susah dipake. Kalau misalnya kalian punya rambut panjang kayak aku kan kadang rambutnya kena bibir gitu. Terus nempel and it gets messy. Cuman I feel like sharing this because they are so pretty and beautiful. Dan mungkin pada akhirnya kalian akan memakan cinta kepada lipgloss kayak aku. So here we have. Ini aku udah siapin 5 lipgloss lokal. Brandnya belum keliatan but I'm sure kalian mungkin udah bisa nebak dari mana aja. Kita akan mulai bahas satu-satu. Aku akan tunjukin bentuknya kayak apa, brushnya kayak apa, swatch. Terus nanti juga aku bakal swatch di bibir. Apakah bisa sebagai lip topper? Bisa dipake sendirikah? Kayak gitu. When it comes to lipgloss, aku seneng banget sama yang agak clear gitu. Bukan yang bener-bener transparan, tapi yang agak ada warnanya tapi opaque gitu. Jadi lebih pucet, lebih gak pigmented gitu. Dibandingkan sama yang pigmented gloss. Karena sebetulnya koleksi lipgloss lokal kan belum banyak ya. Terus aku ngerasa kayak kalau misalnya aku punya lipgloss yang clear atau almost clear kayak gitu. Aku bisa top itu di atas lipstick matte yang aku punya and I would have a shiny lip. Dan yang menurut aku itu lebih, apa ya, jatuhnya lebih hemat aja dibandingkan aku beli pigmented gloss yang gak bisa aku padu-padanin sama lipstick lain gitu. Oke, aku gak tau nih gimana mulainya. Mungkin kita mulai dari yang berdasarkan bentuknya yang paling beda dulu, alias yang ini dulu. So, produk pertama kita adalah dari El Shea Skin. This is El Shea Skin Glam Gloss. Kalau gak salah, ini yang shadenya Crystal Peach. Looks just like this, shade di bagian belakangnya. Tutupnya warna hitam dengan tulisan brandnya si El Shea Skin. Terus kalau misalnya kalian lihat, ini tuh cantik banget. Kayak bagian shimmernya itu sangatlah reflektif. Ini termasuk gloss yang bisa ditimpa di atas lipstick lain. Jadi kalau misalnya kalian punya lipstick matte dan kalian mau gloss di finish atau kelihatan lebih hemf, kayak gitu. Kalian bisa pake El Shea Skin ini sebagai lip topper. I'm gonna show you the wand. Bentuknya tuh seperti ini. Ini tuh pipih. Ini mengingatkan aku sama wandnya L'Oreal sebetulnya. Di tengahnya itu ada kayak bolongannya gitu. And I'm gonna swatch it. Ooh, warnanya cantik banget. Ini warnanya tuh rose gitu. Kayak champagne. Dan ini tuh bener-bener reflektif gitu loh. Kalau kalian lihat, tuh. It's very shiny. Terus ini tuh juga wanginya enak banget. Wangi permen, enak banget. Parah. Dan wanginya tuh gak yang strong-nyentrong gitu loh. Aku nemuin si El Shea Skin ini gara-gara aku berusaha untuk nyari dupe dari Fenty Gloss Bomb yang brand lokal. Karena aku tuh cinta banget sama Fenty Gloss Bomb. Cuman dia harganya di luar budget aku untuk ukuran lip gloss. Dan kalau misalnya habis, aku gak yakin aku bisa beli lagi. Jadinya, I was on a quest to find a dupe for my Fenty Gloss Bomb. Dan aku ngerasa sebetulnya si El Shea Skin ini close enough to Fenty Gloss Bomb. Mungkin dia lebih mudah sedikit warnanya. Cuman dari segi finish dan kepadatan shimmernya. Ini hampir sama, lumayan mendekati lah. Dan ini harganya cuma 100 ribuan. Kalau gak salah mungkin 120 ribu. Sementara Fenty Gloss Bomb tuh bisa sampai 325 ribu. Jadi kalau misalnya kalian juga nyari dupe dari Fenty Gloss Bomb, mungkin kalian mau coba si El Shea Skin Glam Gloss ini. Ini tuh termasuk yang ringan. Mungkin dalam sekali swipe itu rasanya kayak berat dan banyak gitu. Tapi nanti lama-kelamaan dia bakal melumer sendiri gitu loh. Dan jadinya tipis aja. Jadi menurut aku ini masih sangat nyaman untuk dipakai di bibir. Bahkan di layer di atas lipstick sekalipun dia gak akan bikin berat. Oke, moving on to the next lip gloss. Ini lagi-lagi yang kemasannya beda sendiri. Yaitu si Rose All Day Lip Gloss. Ini namanya gitu doang, Rose All Day Lip Gloss. Bentukannya tuh kayak gini. It looks like a pill. Emang mereka tuh mengusung tema kayak obat gitu. Ini aja nama shadenya itu Glow Pill. And it looks just like this. Ini punya aplikator yang beda sama si El Shea Skin tadi. Yang ini menentuknya kayak paddle gitu. Terus ini juga sama. Masih wangi manis. Smells like candy. Aku tuh suka banget karena lip gloss tuh rata-rata wanginya manis. Dan mungkin itu juga yang bikin aku jadi suka sama lip gloss. I'm gonna swatch it now. See it together. Sebetulnya dengan aplikator paddle gini juga aku gak masalah sih. Karena ini bisa menutup banyak bagian bibir gitu sekaligus. Jadi dia gak kelamaan. Apalagi karena ini lip gloss. Jadi sebenernya gak perlu detail-detail banget kayak lipstick matte gitu. Dan dia ini kan juga gak terlalu pigmented. Jadi dia bisa dipakai sebagai lip topper. Jadi gak harus bener-bener nutupin seluruh bibir. Ini lebih cepet dipakai menurut aku. Karena kayak cuman swipe-swipe aja and you're done. Ini warnanya banyak yang bilang. Ini yang paling mendekati sama Fenty Gloss Bomb. Karena seperti yang kalian lihat dibandingkan sama si Elsie Skin. Dia jauh lebih gelap. Jauh lebih pigmented juga. Terus shimmernya itu bagus. Gak cuman satu warna. Ini ada kayak keunguan. Kayak warna galaksi gitu. It's very very beautiful right? Ini kalau gak salah ada tiga shade. Dan harganya itu sekitar Rp149.000an mungkin. Aku lupa ya. Nanti aku bakal taruh di caption di video aja. Awalnya tuh aku lama beli ini gara-gara untuk harga segitu. Dengan ukuran yang kecil kayak gini. Aku ngerasa kayak is it going to be worth it? Tapi setelah aku coba. I can understand why everybody loves this. Karena itu bener-bener cantik banget. Yang kalau dipake sendiri bisa. Dipake di atas lipstick lain bisa. It's not going to ruin the color underneath it. Dan menurut aku juga dia ringan gitu loh. Jadi gak bakal bikin berat di bibir. Malah sebetulnya untuk ukuran lip gloss. Dibandingkan lip gloss yang aku punya nanti. Ini tuh yang paling gampang hilang gitu loh. Karena kita tau yang namanya lip gloss itu pasti gak transfer proof. Dan pasti akan hilang sering berjalanan waktu. Tapi menurut aku si Rose Olde ini yang paling gampang hilang. Kayak misalnya nanti shine-nya itu udah gak ada gitu loh. Cuman biasanya shimmer-nya tuh bakal masih nempel. Cuman untuk shine secara keseluruhan dia tuh bakal cepet hilang. The next product is yet another clear lip gloss that you can top it on top of your lipstick. It's from BLP. Aku yakin kalian udah banyak yang tau. Ini adalah BLP Lip Glaze Shade Sparkling Rose. Jadi seri lip glaze dari BLP ini kan emang glossy ya finish-nya. Dan ini aku beli gara-gara banyak yang bilang ini tuh dupe dari Fenty Gloss Bomb. Rata-rata semua lip gloss yang aku coba itu tuh cuman supaya aku punya dupe dari Fenty Gloss Bomb. I'm sorry. But at the end of the day I love all of them. Jadi menurut aku mereka bukan cuman sekedar sebagai pengganti ya. Packaging-nya seperti ini. Ini sangat standar BLP ya. Tutupnya putih. Terus badannya transparan gitu. Jadi kalian bisa lihat shadenya seperti apa. Di bagian bawahnya udah ada shade namenya. Terus untuk aplikatornya sendiri. Ini tuh aplikator standar yang malah mengingatkan aku sama liquid lipstick gitu. Jadi Doe Food gitu bentuknya. Menurut aku yang seperti ini gak masalah sih. I don't have problem with Doe Food Applicator for Lip Gloss. Cuman ini ya standar aja biasa gitu. Gak ada yang beda. Ini sorry banget warnanya udah pink kayak gini. Gara-gara ini tuh sering aku jadi lip topper kan. Jadi mereka sering kecampur sama liquid lipstick yang aku lagi pake. Dan akhirnya kebawa di brush-nya. I'm gonna swatch it now. Dibandingkan sama lip gloss lainnya yang udah aku swatch. Ini tuh yang paling gak kelihatan warnanya sih. Dibandingkan sama L.C. Skin dia bahkan jauh lebih transparan lagi. Sparking gloss itu menurut aku dari segi pigmentation. Dia yang paling sedikit. Jadi bener-bener kayak gak kelihatan warnanya. Dan dari segi shimmer pun juga dia termasuk yang sedikit juga. Jadi gak terlalu padat dan gak terlalu banyak. Yang kalau misalnya dipake di bibir itu kelihatannya mostly cuman basah aja. Not as reflective as other lip gloss. Again, ini rasanya ringan banget di bibir. Mau dipake sendiri ataupun di layer dengan liquid lipstick lain. Ini gak akan bikin berat. Untuk ketahanannya ini lumayan oke dalam ukuran lip gloss ya. Bukan ukuran lipstick made. Oke sebelum kita move on ke dua produk sisanya. Tadi kan ini udah aku share tiga lip gloss. Ini semua adalah clear lip gloss yang bisa dijadikan lip topper. Bisa juga dipake sendiri kalau misalnya kalian suka. Cuman aku pribadi suka ini sebagai lip topper aja. The next two products adalah pigmented gloss. Jadi mereka punya pigmentasi warna seperti liquid matte. If you will, cuman finishnya glossy. Aku bakal share satu-satu. Yang pertama yang aku jadiin favorit untuk sekarang adalah Yet Another BLP Lip Glade. Ini shadenya Spiced Masala. It's another lip glaze. I know. Dari warnanya udah keliatan kalau ini tuh bukan lip gloss yang clear. Atau bisa dijadikan sebagai lip topper. Dari brushnya masih sama. Seperti si Lip Glade Sparkling Rose. Ini bentuknya doffood gitu. It totally looks like a liquid matte. Tapi begitu di swatch, it has a glossy finish. Dan dia sangat amat pigmented. It is even the one that I'm wearing right now. Kayak kalau misalnya kalian liat. It's the same color. Ini tuh selalu jadi andalan aku ketika aku mau bikin YouTube videos. Kadang tuh aku ngerasa kalau misalnya di video itu gak terlalu keliatan gitu loh. Lipstick aku pake tuh warna apa. Atau gak keliatan kalau misalnya aku tuh pake lipstick. Makanya kenapa lip gloss yang punya pigmentasi itu selalu jadi jalan keluar buat aku. Supaya keliatan di video kalau aku tuh pake sesuatu di bibir. Kadang-kadang tuh gak keliatan gitu loh kalau misalnya aku pake lipstick. Tapi yang ini tuh udah selalu jadi andalan kalau misalnya di video aku mau keliatan lebih festive. Lebih keliatan apa ya, fresh gitu. Jika kalian liat sendiri, ini tuh keliatan cantik banget. It looks like my lips but better. Terus yang aku suka adalah dia super ringan. Dan kalau misalnya shiny tuh udah hilang, warnanya tuh tetep stay di bibir. So, it's a little like a lip stain. Oke lanjut kita masuk ke produk terakhir, yaitu Dear Me Beauty Lip Gloss. Ini yang shadenya Dear Audrey kalau gak salah. Shadenya udah gak ada, udah-udah copot gitu. It looks just like this. Ini khas Dear Me Beauty juga. Bentuknya sih hampir sama seperti BLP ya. Cuman kalau yang ini mereka lebih kayak plastik gitu. Kalau misalnya BLP kan doh. Buat aplikatornya sendiri, bentuknya tuh juga sama seperti BLP. Doh food biasa gitu. Cuman menurut aku mereka lebih panjang sedikit. Dan ujungnya tuh lebih runcing gitu loh untuk bisa menjangkau ke sudut-sudut bibir. I think it's a good point. Karena ini kan pigmented gloss. Bukan cuman clear gloss yang ditimpa di atas liquid lipstick atau lipstick pada umumnya gitu. Dan karena ini gloss, jadi kalau misalnya gak rata, itu tuh keliatan unflashen menurutku. Makanya kenapa ujung yang lancip itu tuh menurut aku lumayan krusial. Karena menurut aku you have to be really neat when applying the lip gloss. Karena swatch. Ini warnanya tuh pink, but not too pink. Don't worry, don't be scared. Dear Audrey ini adalah lip gloss pigmented pertama yang bikin aku jatuh cinta sama lip gloss pigmented. Dan itu kalau misalnya kita throwback lagi ke waktu-waktu lalu. Aku awal-awal suka sama lip gloss. Aku kan selalu suka clear lip gloss ya. Karena aku prefer lip gloss yang bisa dijadikan lip topper. Aku gak akan beli si lip gloss ini. Karena aku tahu dia gak bisa aku pakai dibarengin sama liquid lipstick lain. Cuman aku tiba-tiba ngide beli ini gara-gara dia diskon. Dan ternyata warnanya tuh cantik banget. Dari segi formula, this is really comfortable on the lips. Aku bener-bener sampe pangling gitu. What is this? Karena aku gak pernah nyangka pigmented gloss can be this comfortable. Dan menurut aku ini lebih hassle free ya. Karena kalau misalnya kalian mau touch up, kalian gak perlu pakai liquid lipstick dulu. Terus kemudian pakai lip gloss. This kind of gloss is very handy untuk kalian yang gak mau ribet. Dari segi pigmentation juga dia kuat banget. Sangat-sangat tidak patchy. And it feels very moisturizing on the lips. Ini kayaknya udah aku rift berkali-kali di Instagram aku. Aku gak tahu ya dengan formula yang lainnya. Karena bisa aja satu seri gitu. Formulanya beda-beda. But this one untuk C. Dear Audrey. Formulanya tuh cantik dan nyaman banget di bibir. Dia memang gak transfer proof ya namanya lip gloss. Cuman seperti yang aku bilang, sama seperti lip gloss sebetulnya. Kalau misalnya shine-nya ini udah ilang, nanti warnanya tuh lumayan nge-stain di bibir gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya acara di luar yang lama gitu. Dan kalian gak bawa dia untuk touch up. Sebetulnya gak masalah karena warnanya tuh stay di bibir. Bahkan setelah shine-nya itu ilang. Oke, I think we're pretty much done with today's recommendation. Seperti biasa, untuk informasi kalian bisa beli dimana akan aku tulis di description box. I will put up a link that you can click. Dan itu akan bawa kalian ke toko dimana kalian bisa belinya. Kalau misalnya kalian punya ide, mau dibikinin video tertentu, misalnya rekomendasi apalagi. Please leave it in the comment section atau misalnya DM aku aja. Nanti aku bakal liat apakah aku bisa eksekusi videonya. Kalau misalnya bisa, nanti aku akan bikin. Kalau enggak, mungkin nanti aku bakal undur. Kayak gitu. So that's all for today. I hope you like today's video. And see you on my next one. Bye-bye. Glossy lips all day. Glossy lips all day. Bye-bye.